12 PPK di Kabupaten Lingga telah menyelesaikan penghitungan rekapitulasi suara pemilu 2024. PPK singkap yang memiliki jumlah pemilih terbanyak dijadwalkan selesai pada Jumat malam. Hari ke-9 pasca pencoblosan pemilu 2024, hampir seluruh PPK di Kabupaten Lingga telah menyelesaikan penghitungan berjenjang. Dari 13 PPK, 12 diantaranya telah menyelesaikan penghitungan suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sementara untuk hari ke-9 ini, PPK kecamatan singkap masih dalam proses penghitungan. Rencananya penghitungan suara pemilu 2024 PPK singkap baru akan selesai pada Jumat malam. Lambatnya proses penghitungan di PPK ini lebih disebabkan jumlah pemilih yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah PPK lainnya. Menurut Ketua Panwas Kecamatan Singkap, Saharul Nizad, pada Jumat siang proses rekapitulasi sudah menyelesaikan untuk suara DPRD Provinsi Kepri Kelurahan Dabo. Namun, secara keseluruhan, rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan singkap yang dimulai sejak hari minggu lalu berjalan lancar. Kita mengikuti kegiatan lanjutan proses rekapitulasi yang dimulai kecamatan. Hari ini memasuki tingkat rekapitulasi, tingkat provinsi Ketuaan Kuyau. Jadi tingkat provinsi, Alhamdulillah sudah mendekati akhir. Dan nanti siang seolah-olah akan dilanjutkan dengan rekapitulasi terakhir tingkat kabupaten minggu, khususnya kecamatan singkap yang dimulai tiga. Terjauh ini, Alhamdulillah tidak ada kendala, memang ada kesalahan-kesalahan keputusan. Dan kita sudah selesaikan di antara sama PPS, sama KPPS, sama PPK, dan saksi yang ada, semuanya berjalan baik. Jika tidak ada kendala, proses penghitungan suara di PPK Singkap akan selesai Jumat malam, setelah penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Lingga selesai. David Kristanto melaporkan dari Lingga DPRD Kabupaten Lingga DPRD Kabupaten Lingga DPRD Kabupaten Lingga